Ada satu kisah nak, seorang tukang jual es. Jadi ada tukang jual es, ini katanya ada kisah diceritakan oleh seorang kiai. Satu hari gak sengaja dia jualan di satu tempat di dekat masjid. Gak taunya tiba-tiba setelah dia jualan masih banyak, eh gak taunya datang segerombolan orang. Segerombolan orang kaya baru datang selesai acara gitu, lewat di depan dia terus dibeli esnya. Akhirnya orang ini penasaran, kok kaya baru datang rame-rame. Dari mana pak? Ini kata orang-orang tadi yang rame-rame. Kami baru datang dari, baru pulang dari acara maulid Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dimana acaranya? Ya kalau acara maulid Nabi Muhammad ya ganti-ganti pindah-pindah tempatnya. Memang besok masih ada lagi? Ya masih ada kalau udah musim maulid begini ya tiap hari selalu ada majelis. Besok dimana? Akhirnya dikatakan besok di satu alamat gitu. Dikasih tau alamat. Akhirnya besok setukang jual es tuh mikir. Wah ini tadi padahal yang datang cuma dikit. Maksudnya ya segerombolan aja. Ini aja udah bikin esnya dia laris. Berarti kalau dia jualan es di tempat yang disitu mengadakan majelis maulid Nabi. Mungkin esnya bisa cepat laris. Akhirnya pergi dia. Cari dia. Besok alamat yang dituju. Bener disitu ternyata ada acara maulid Nabi yang hadir banyak. Subhanallah dia jualan disitu. Esnya ludas dalam waktu singkat banget. Padahal biasanya dia jualan dari pagi sampai sore. Ini gak? Hitungan jam abis. Akhirnya dia senang. Alhamdulillah enak banget nih. Besok nanya lagi dia. Dimana lagi besok acara maulid Nabi? Kasih tau lagi. Ada di tempat ini. Datang lagi besoknya dia. Abis lagi dalam hitungan jam. Pokoknya setiap dia datang ke majelis maulid Nabi tuh laris manis. Lama-lama sering datang ke majelis maulid Nabi. Dia mulai memperhatikan. Selama ini gak pernah. Dia hanya jualan gak pernah masuk. Tapi akhirnya penasaran. Kok orang pada demen sih datang ke majelis maulid Nabi tuh ada apa? Dia tuh pengen tau. Akhirnya dia mencoba lebih deket. Ternyata ngeliat disitu. Waktu pembacaan maulid. Udah gitu waktu mahalul giam. Dia memperhatikan. Ada orang yang kadang sambil berdiri baca soal. Sambil nangis. Air matanya menetes. Disitu dia tuh ada sentuhan. Loh kok kayak nikmat banget sih mereka itu? Akhirnya apa? Besoknya dia niat. Gak mau jualan satu hari. Dia pengen bener-bener bisa hadir majelis maulid Nabi yang dibuka untuk umum. Akhirnya udah. Dapet temu tempatnya. Besok dia hadir. Hadir di majelis maulid Nabi. Saat itu dia membaca ikut membaca maulid. Dia denger ikut membaca. Membaca solawat. Lalu denger tausia. Apalagi waktu pas mahalul giam. Dia ngerasakan ada sesuatu yang masuk di hatinya. Dia ngerasakan kayak ada getaran khusus. Sehingga dia tuh sampai nangis. Dia sampai ya Allah. Kok ternyata hadir majelis maulid Nabi tuh nikmat banget. Kenapa gak dari dulu aku tuh hadir. Dia merasa bersyukur banget. Akhirnya rasa candu dia. Kecanduan datang ke majelis maulid Nabi. Kesokan harinya. Mulai ada peningkatan. Biasanya dia jualan. Terus setelah itu dia mencoba untuk hadir. Akhirnya kesokan harinya dia jualan. Plus dia bagi-bagi es gratis untuk orang yang datang ke majelis maulid Nabi. Sekali. Kesokan harinya gitu lagi dia. Jualan iya. Tapi dia juga bagi-bagi gratis untuk orang yang hadir majelis maulid Nabi. Senang dia. Sampai ada orang. Yang bertanya. Pak. Perasaan saya tuh liat bapak tuh kok sering banget bagi-bagi maulid. Apa? Es. Gratis. Emang gak rugi? Hanya kata orang. Saya tuh selama ini tuh belum kenal maulid. Gak pernah kenal maulid. Tapi waktu berapa ini saya denger ngerasain hadir di majelis maulid. Saya kok ngerasa seneng banget. Jadi saya tuh kepengen berbagi kepada orang. Yang hadir majelis maulid Nabi. Supaya saya tuh bisa sambung dengan Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Kadang ada orang awam gak punya ilmu. Tapi ternyata kalau sudah di hatinya dititipkan rasa cinta kepada Nabi itu luar biasa. Makanya intropeksi. Kita nih kadang sering ngetengin. Karena kadang kita kebanyakan ilmu. Akhirnya malah prakteknya kita kurang. Sampai akhirnya si penjual es tadi tuh niat. Ya Allah saya niat nanti tahun depan saya pengen ngadakan acara majelis maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dia nabung sedikit-sedikit. Dari penjualan es ada disisikan untuk acara maulid Nabi tahun depan. Terus setiap hari sampai akhirnya begitu memasuki bulan maulid tahun depan. Dia punya duit cukup untuk mengadakan acara maulid Nabi. Akhirnya oh seneng ya dia ya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya bisa ngadakan majelis maulid Nabi di rumah. Akhirnya belanja. Dia ngundang seratus orang gak tanggung-tanggung. Pengen siapin untuk seratus orang. Acara maulid Nabi di rumahnya tuh ngundang seratus orang. Dipanggil tetangga-tetangganya diundangin semua. Didatengin satu-satu. Gak pake undangan didatengin. Dateng ya saya mau ngadakan acara maulid. Dateng ya saya mau ngadakan acara maulid. Udah gitu dia belanja sendiri ke pasar. Dia siapin sama keluarganya. Bener-bener hidangan untuk menghormati orang-orang yang datang ke majelis maulid Nabi. Yang sudah disiapkan olehnya. Cuma tukang jual es ini kan ya di matanya orang-orang itu kan ya orang fakir. Jika orang itu mau datang majelis maulid di tempatnya itu kok ragu. Bener gak nih akhirnya dia itu orang fakir kok. Tukang jual es paling nanti disana ya. Ada orang kadang-kadang yang datang maulid datangnya pengen cari berkat. Ada orang model begitu. Akhirnya ya tetangga kanan kirinya tuh gak pada datang. Ditunggu sama dia jam tujuh malam ya ngadain malam. Kok gak ada yang datang? Ditunggu jam lapan. Gak ada yang datang. Akhirnya gimana? Duh ini kalau nanti kemaleman gimana? Ya sudah akhirnya sampai jam sembilan ditunggu. Ternyata gak ada yang datang. Akhirnya sedih dia. Ya Allah gak ada yang datang. Cuma dia langsung gak dengerin keluarganya istrinya sama anaknya dua orang. Ya sudah. Kalau memang gak ada yang datang kita aja yuk baca maulid. Dia baca maulid dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya. Dia baca maulid. Dan subhanallah pada waktu mahalul giyam dia benar-benar ngerasakan nekmatnya baca maulid. Sehingga di mahalul giyam tuh dia nangis. Dia tuh ngerasa sangat deket saat itu dengan Nabi Muhammad SAW. Dia nangis. Dia ngerasa bersyukur ya Allah. Satu sisi bersyukur karena Allah-Allah diberi kemudahan untuk bisa mengadakan majlis maulid. Satu sisi sedih. Kenapa di saat dia punya keinginan mengadakan majlis maulid kok gak ada yang hadir? Sedih dia. Ketika dalam keadaan nangis begitu nak. Eh tiba-tiba ada yang ngetuk rumahnya. Ada yang ngetuk rumahnya. Setelah itu begitu dibuka oleh dia pintu itu. Ternyata ada datang serombongan orang. Datang serombongan orang pengen hadir majlis maulid tersebut. Dan ternyata di antara rombongan tadi dia melihat ada satu sosok yang sangat menakjubkan bagi dia. Satu sosok di antara tamu-tamu yang datang tuh yang di mata dia tuh ini-ini orang nih acik banget. Luar biasa banget. Dia tuh seneng ya Allah ini tamu dari mana? Dia gak pernah ngeliat wajahnya. Gak pernah tahu. Tapi ini dari hatinya nih kayak ini orang nih bukan orang sembarangan. Dia tanya. Bapak siapa? Akhirnya dijawab. Aku Muhammad Rasulullah. Karena subhanallah. Nabi diberi kemuliaan oleh Allah bisa mendatangi siapapun dalam keadaan terjaga. Dan itu pangkat. Pangkat. Setelah itu subhanallah nak. Kejadian itu benar-benar menjadi sebab dia semakin cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Solawat tidak pernah terlepas dari lisannya. Sampai menjelang kematian pun terus mulutnya terus-terus bersolawat. Dan terlalu dia berpesan kepada keluarganya. Ngasih amanat. Ngasih wasiat. Sampai kapanpun. Minta kepada keluarganya untuk selalu mengadakan majlis mulit Nabi Muhammad di rumahnya. Subhanallah. Terima kasih.